Dan, apa yang harus kita lakukan setelah kita analisa, kita design, kita construct, apa yang kita lakukan? Tes. Tesnya pakai apa? Wah, arut juga anak-anak-anak. Gila ya. Udah begitu berani berkorban lagi. Kita tes. Ini, kita datangin Vibration Specialist dari Melbourne. Vibration saya nggak ngerti, saya nggak bisa bekerjain. Jadi, ini yang bekerjainya adalah ini. Namanya Katie. Dia adalah Vibration Specialist. Dia memang backgroundnya mungkin dari mechanical. Mechanical dia jago Vibration. Ya. Dan dia yang study, terus dia yang bikin specification-nya, segala macam. Artinya di-construct. Itu kita tes. Tesnya itu ada dua steps. Yang pertama stepnya adalah, kita pengen tahu natural frequency-nya bener nggak apa-apa. Itu pakai cuma mesin. Kita pakai apa namanya? Pakai vibrator ya. Jadi, tapi pakai mechanical vibrator. Nah, yang ini adalah tes untuk human comfort. Human comfort. Jadi, namanya Vibration itu, kita merasakannya itu adalah tergantung dari penerimaan kita sebagai manusia terhadap sesuatu yang tidak nyaman. Itu konsepnya apa? Konsepnya serviceability atau vibration. Jadi, coba kamu bayangin kalau misalnya di daerah villager gitu ya. Kalau misalnya ada tempatan suspension bridge yang dari rotan gitu kan. Kan orang kampung itu kan lewat? Biasa aja kan. Kalau kamu lewat gimana? Kan rasanya nggak enak kan. Nggak nyaman kan. Tapi apa artinya itu nggak safe? Nggak safe dong. Bertahun-tahun dia pakai nggak apa-apa kan. Ya. Jadi, Vibration itu bukan safety issue. Tapi dia adalah comfort issue. Ya. Jadi ini, tadi saya terlalu exaggerate. Bilangnya kita berani berkorban gitu. Sebenernya safe ya. Ini sebenernya safe. Ya. Jadi safety-nya udah oke. Yang kita mau tes itu adalah kenyamanan. Bagaimana persepsinya orang untuk itu. Jadi yang tesnya itu adalah harus orang juga kan. Jadi orang yang ditest. Naik ke atas. Dan ini bukan orang-orang ini aja yang tes. Ini aja pemimpinnya. Pemimpin grup. Jadi ini adalah Vibration specialist-nya. Dan ini adalah kita sebutnya adalah group leader. Satu grup ini dia adalah untuk memimpin 20 orang. Jadi dari 8 orang dikali 20, 160 orang kita loncat di sana. 160 orang. Terus kita nanya staff kita. Siapa-siapa ya. Semuanya mau. Tapi waktu itu staff strength kita. Ya mungkin ada yang gak bisa. Bukannya karena gak berani. Tapi gak bisa karena ada masalah. Terus kita tesnya hari setelah jam kerja ya. Dan kita pilihnya yang sebelum jam kerja. Pilihnya jam 4. Yang paling enak. Matahari, sunset. Dan kita bisa lihat pemandangan. Gratis masa bayar. Orang-orang belum naik. Kita aruh dan naik luar. 160 orang dari yang sign up. Yang mau ikut test. Itu 120 orang. Kita masih kurang kan. Masih kurang. Terus kita nawarin ke arsitek. Adas. Mau gak ikut. Mau. Hanya yang lain. Mau gak ikut. Pokoknya orang-orang yang terlibat di proyek ini. Masih termasuk konsultasi. Mereka mau. Kita 40 orang. Jadi 160 orang. Mereka juga berani. Dia percaya. Kalau nah ini tanya ninseng. Gue gak mau. Hahaha. Mereka. Makasih. Lantai. Apakah. Pertanyaan. 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 Mati. Pertanyaan. 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 Hayat. nah itu selalu hal yang menarik sekali ya dan kita juga punya suatu namanya life time yang kita rasain nah itu kita tuh tau bahwa natural frequency nya skype up dan kita tuh disuruh untuk loncat di natural frequency nya itu jadi suara beep soundnya itu adalah natural frequency yang kita harus loncat apa yang menyebabkan kalau kita loncat di natural frequency yang sama dengan natural frequency nya struktur apa yang bisa menyebabkan? ada yang tau? physical ah bagus saya tadi gak promise kasih video jadi gak dapat ya jadi adalah resonansi apa yang namanya resonansi? resonansi itu adalah karena natural frequency yang kena jadi ya amplitude nya itu jadi teori nya adalah infinity ya shoot up infinity jadi kita tuh coba accept ini skype up untuk mendapatkan amplitude yang terbesar berani ya dunia dan kita loncat tapi kita ada damper damper itu yang tadi kan geomage damper itu adalah active damper kita juga banyak sekali passive damper yang sebenernya yang bisa saya lebutkan disini cladding cladding itu adalah damper dan sambungan antara baja dengan baja itu adalah juga sama damper karena itu ada friction kan selama ada friction ya ada damping ya dia bisa menyerap energi dan juga atasnya tuh top nanti kan ada liat bawah itu kita ada pasang kayu kan dan kayunya dipasang ini kayu-kayu itu juga semua ada good damper jadi semua ada dampon ya glass semua juga dampon semua dampon good dampon ya dan saya akan dia akan kasih tau berapa frekuensinya saya takut kalian noncat pada frekuensi itu ups udah ada di sana jangan dicatat jadi frekuensinya itu adalah 1 hertz dan orang biasanya jalan ya itu sekitar 1 hertz juga ya nah kalau misalnya loncat loncat kalau misalnya loncat itu namanya yang bisa penyebabkan skypark nyampai dan itu adalah synchronized jumping jadi kalau misalnya kalian itu semua loncat pada frekuensi yang sama itu bisa accept dia punya skypark jadi kita gak takut sama yang namanya random jumping misalnya ada anak kecil lari-lari segala macam kita gak usah takut yang kita takut adalah synchronized misalnya kamu beriman ngakau-ngakau kan naik ke atas loncat frekuensinya itu kan jadi dia accept jadi akan di-stop sama orang eh jangan loncat kita juga gak khawatir mengenai kenyamanan karena begitu kamu berima loncat-loncat di sana yang lainnya kan yang tamu yang observer yang lain kan pada lihat kan wah kenapa ini goyang terus lihat oh ada lima anak nakal jadi gak takut kan ya nah itu jadi itu suatu apa namanya ya hanya untuk kayak semacam untuk kasih tahu bahwa operatornya bahwa ini adalah sesuatu kondisi yang harus kalian perhatikan jadi kita bikin reportnya kasih mereka nah dan operatornya itu mereka operator dari ini dia mereka setiap yang harus memonitor dan segala macam kan nah apalagi yang menyebabkan selain lima anak nakal ini yang menyebabkan synchronize jumping ada apa lagi yang menyebabkan synchronize jumping yang paling berbahaya musik ya dan dan disana ada pernah tahu kudetawa di Bali tau ya bahwa tau ya bagus mereka tuh run di sana yang di Bali kan ya mereka run di sana di atas di pas di cat geliburnya ini kan misalnya cat geliburnya ini strukturnya disini kan ini ada bar disana mereka nah disana itu kan musik kan musik ya musik kalau musik akan menyebabkan kalau orang loncatnya disini disupport gak apa-apa tapi jangan orang loncatnya di cat geliburnya kan nah kalau misalnya orang-orang yang berkunjung ke sana terus dengan musik yang hot gitu yang loncat-loncat mereka jadi terikut ikutan dansa itu kan juga bisa ikut apa namanya disco ya itu juga bisa problem kan jadinya kan jadi bukannya mereka nakal karena mereka tanah excited tanah musik jadi akhirnya solusinya gak ada free music jadi waktunya dibedain kalau kalian mengunjung untuk observation itu skypec itu dibuka dari jam sampai jam 10 malam jadi itu semua 10 dan bar itu bukannya malam jadi orang gak ada intervensi bikin crop dengan musik gitu ya jadi itu itu solusi yang kedua selain pasang lingkar juga jangan waktunya efek dan kita monitor selama setahun jadi Singapura itu kan ada event-event yang cukup menarik ya Singapura pintar dia membuat event-event supaya memenarik kunjungan salah satunya ada F1 di September National Day Parade jadi maksudnya dia tuh hari nasionalnya dia dia pasti pasang kembang api dan sebagainya ada pesawat terus ada lagi New Year Eve New Year Eve biasanya mereka pasti gak ada kembang api dan lain-lain ya dan itu dibuka untuk umum dan kita udah monitor selama setahun itu melalui event-event ini dan hasilnya bagus gak masalah karena 5 anak-anak kali ini gak pernah naik ke atas oke terus hasilnya bagus hasilnya bagus terus kita bikin report final report terus kasih tau klien bahwa hasilnya bagus apakah kalian mau untuk lebih agresif memakai observation deck itu untuk event-event yang lain dan kita bisa bantu untuk bahwa ini sebuah promosi tentu pakai pilih lagi kan bisa membantu untuk menganalisa dan kita lihat gitu tapi sampai sekarang mereka belum respon jadi selama ini mereka udah cukup senang dengan hal itu dan mereka gak mau expand lagi udah ya nah ini peluang yang terakhir yang akan menutup presentasi saya itu adalah bagaimana cara bangunnya jadi bisanya itu sudah memperhitungkan bagaimana cara bangunnya dari awal projek ini sangat interesting sekali ya sampai sekarang saya banyak sekali cerita-ceritanya jadi presentasi itu kalau saya mau selesai cepat tapi kalau misalnya cerita itu kalau ada waktu itu gak ada waktu saya ada waktu jadi saya cerita banyak ceritanya di ini juga ada ceritanya juga jadi yang ini liftingnya itu udah di bawah jadi gambar ini udah di atas ya ini saya rusin lagi nanti saya balik lagi ya oke saya balik lagi ya ya sebenarnya ini ini beratnya ini ada 200 ton ini semua adalah temporary gantry yang sengaja dibangun untuk lift gitu ya untuk untuk apa namanya naik ngangkut ke atas ini adalah temporary gantry dan disini di bawah di bawah ini dinaikin ke atas jadi rencananya waktu itu adalah liftnya tanggal 30 September 2009 yang lifting yang pertama karena ini adalah lifting yang pertama kontrakannya kontrakannya Japanese ya jadi Japanese itu sangat bagus sekali kerjanya dan dia pikir bahwa dia harus tes tes dulu kekuatan semuanya dengan menangkat ini 1 meter di atas ground dipertahankan selama 24 jam jadi dia monitor semua stressnya segala macam kalau gak ada apa-apa dia baru naik lagi kan kalau misalnya ada apa-apa jatuh di bawah kan gak apa-apa kan cuma 1 meter ya jadi itu di airnya itu ditutup segala macam dan tanggal 1 Oktober 2009 itu adalah gempa di Padang dan ini semua gantry dan semuanya itu semua shaky semua kaget waduh ada apa ini ya ternyata itu menyampai adalah gempa jadi Singapura itu memang gak ada gempa tapi dia bisa merasakan efek dari gempa di 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 Sumatera ya kemarin juga menarik sekali begitu mereka membaca tempat di Aceh terus orang-orang di kantor yang di Singapura pada SMS saya kalian oke gak padahal mereka gak ngerti jadi Jakarta itu lebih jauh daripada Singapura mereka yang bisa berasa dan mereka berasa di Singapura itu berasa tempat di Aceh kita malah di Jakarta gak berasa ada rasa kembang lah ya tapi terlalu jauh itu tapi Singapura ada jadi ada efeknya jadi di sana itu oh ya mengetahkan tapi itu gak apa-apa karena gempa dan akhirnya bisa di dijalani saya lanjutin aja untuk yang yang di tigurnya nah ini satu box ini beratnya ada 700 ton jadi total 1400 ton diangkat dengan barang-barangannya ya oke dan KT3 itu itu dibagi sebagai seksion ada 7 seksion setiap seksion itu ada sekitar 200 ton jadi diangkat ini namanya Sequential Segmented Lifting oke ini yang yang ketiga ini yang udah yang seksion yang ketiga yang pertama udah di atas ya ini yang ketiga ini yang ketiga ini yang ketiga ini itu dibuka tanggal April 2010 eh bukan Complete Structure-nya di di April 2011 maaf Complete Sky Park di 27 April tapi bukanya di June tapi Complete Structure-nya itu di malam yang saya bilang itu ya malam Natal tahun 2009 ketiga terima kasih oke Terima kasih.